Selamat datang di channel Hasif Fozan. Semoga apa yang kami tayangkan, ada guna dan manfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Halo guys, kali ini kita berada di tempat nanti Dosti Noya. Sebuah restoran makanan cepat pagi yang didirikan oleh AKP Matsuda pada tahun 1899. Pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1994. Namun karena adanya krisis finansial pada tahun 1998, Yoshinoya sempat tutup dan kini hadir kembali pada tahun 2010. Pada awalnya, menu yang disediakan dari Yoshinoya hanya sebuah mangkuk nasi yang berisi irisan daging tipis, daging sapi, yang dimasak dengan kecap asin, dan gula. Namun, seiring berjalan waktu dan semakin populer di kalangan masyarakat, kini Yoshinoya menghadirkan banyak ragam menu. Mulai dari varian rasa hingga topping yang bermacam-macam. Tentunya dengan harga yang ramah di kantong. Apa saja menu favorit yang ada di Yoshinoya? Boleh dicoba. Mulai dari sabi latar hitam atau black pepper beef bowl. Atau bisa dicoba chicken set. Ada juga veggie beef bowl. Ada pula ebi shrimp bowl. Atau mungkin dicoba beef bowl egg mayo. Atau crispy spinach beef bowl. Ada juga red hot chili beef bowl. Dan tentunya ada juga untuk paket anak berupa paket each meal. Itulah beberapa ragam menu yang ada di Yoshinoya. Tentunya bisa dicoba sembari nominoki di Yoshinoya. Dan ini adalah Yoshinoya yang ada di Transmart Senewa Bekasi. Yoshinoya, wartegnya orang Jepang dengan rasa lidah orang Indonesia. Dan kini, grey-nya sudah mewabah di kota-kota besar Indonesia. Selamat mencoba menunya dan bernongkirnya di Yoshinoya. Oke guys, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!